Pemirsa seorang calon haji embarkasi Surabaya kabur dari asrama haji Sukolilo jelang keberangkatan menuju Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Kakek 75 tahun itu diduga alami demensia dan ingin pulang ke rumahnya. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH embarkasi Surabaya dikejutkan hilangnya Sakir. 75 tahun, seorang calon jemah haji dari kloter 40 dari asrama Sukolilo, Surabaya. Tanpa sepengetahuan petugas keamanan, jemah calon haji asal Jember, Jawa Timur ini keluar dari asrama haji. Hilangnya kakek sakir terjadi jelang keberangkatan rombongan kloter 40 dari asrama haji Sukolilo menuju Bandara Juanda. Beruntung petugas menemukan kakek sakir di kawasan Jalan Bogorami, kecamatan Tambak Sari yang berjarak sekitar 3 km dari asrama haji. Diduga kakek sakir mengalami demensia atau pikun dan memiliki keinginan untuk pulang ke rumahnya di Jember. Pada saat keluar itu sedang memakai jaket, jas, sehingga seperti petugas yang keluar atau seperti apa yang sedang kita lakukan investigasi. Berarti Sapa juga nggak tahu gitu ya pas keluar itu? Ya nggak tahu, kalau tahu kan mesti nggak boleh. Kalau tahu kan mesti nggak boleh, jadi kita sudah ada apa namanya perutapnya. Usah dilakukan pemeriksaan ulang, kakek sakir pernyatakan sehat dan layak terbang. Namun dengan pendampingan dan pengawasan ketat petugas kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, AINUS melaporkan.